Baru satu kali baca ayat ini Alhamdulillah dagangan aku udah mulai laris lagi My Daily Life Part 171 Sebelum lanjut ke ceritanya Aku mau lanjut masak dulu ya Karena daging ayamnya masih beku Ini mau aku taburin garam sama cuka 1 sendok makan masing-masing ya Terus diseramin pake air hangat Terus kita diamin lagi selama 7 menit Kalo pake cara lama yang direndam pake air biasa tuh lama banget guys Dan setelah 7 menit nih daging ayamnya udah empuk Nggak keras lagi Tuh ngelepasinnya aja gampang banget guys Tinggal kita cuci bersih aja Lanjut kita masak ya Jadi aku tau tips ini tuh dari FYP TikTok Pokoknya lupa siapa gitu Tapi aku mau bilang makasih banyak Karena ilmunya bermanfaat sekali Nah waktu aku mau jemput anakku sekolah Aku mampir dulu nih Bitu susu sate, margarin, sama nanas juga Tapi nanas Prabu Mulinya kecil-kecil banget guys Aku tanya sama pedagangnya Katanya karena kemarau Jadi mempengaruhi hasil panen Walaupun cuman segede kepalan tinju aku Tapi ini tuh manis banget Karena hari udah makin siang Ini lanjut aku mau buka warung seperti biasa Oh iya aku mau cerita sedikit nih Pengalaman aku 3 hari kebelakang Kalo kalian selalu ngikutin video aku Kalian pasti tau kan Beberapa minggu kebelakang itu Aku selalu mengeluh daganganku yang sepi terus ya kan Dan Alhamdulillah di 3 hari kebelakang ini Aku ngerasain dagangan aku udah lumayan lancar lagi Kayak pas awal-awal aku jualan dulu guys Kayak seenggaknya gak sesepi Kayak minggu-minggu kemarin guys Kalo minggu kemarin tuh kan kayak cuman satu Atau gak ada orang sama sekali yang jajah Ini contohnya aku baru buka warung Gak ada yang ngeborong pop ais 8 bungkus Sampai-sampai aku kehabisan es batu Aku sampe gak sempet nge-videon karena saking keteterannya Jadi aku bakalan spill Apa sih yang ngebuat dagangan aku Alhamdulillah lumayan laris manis lagi Rahasianya adalah aku baca ayat seribu dinar guys Serius ini ampuh banget dari pertama kali ngebaca Jadi aku bacanya tiap habis sholat maghrib Habis baca al-wakiah Aku lanjut sama ayat seribu dinar Kalo misalnya kelupaan aku kadangan pas habis sholat subuh guys bacanya Awalnya aku tuh cuman liat statusnya temen aku di WA Dia bilang katanya kan dia habis tamat PPG Terus nganggur Terus dia baru satu kali baca habis sholat Besokannya udah ada tiga guru yang minta gantikan dia Ngajar sampe tahun depan guys Dan aku pun ngerasakan hal yang sama dari pertama kali baca Alhamdulillah dagangan aku mulai rame lagi Jadi buat kalian yang lagi merasakan kesusahan Bisa yuk mulai hari ini baca ayat seribu dinar Semoga Allah mempermudah segala urusan dan riski kita Amin